Hari ini saya akan tunjukkan sebuah cara agar video kita bisa dengan mudah dicari dan ditemukan oleh penonton Youtube. Teknik yang akan saya bahas di video ini telah membantu beberapa video saya ke posisi atas hasil pencarian Youtube. Agar video kita bisa mendapatkan ranking yang tinggi, kita harus tahu dulu bagaimana algoritma pencarian di Youtube bekerja. Ada 3 faktor utama yang dinilai oleh algoritma Youtube yang bisa mempengaruhi posisi video kita di halaman hasil penelusuran. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah quality atau kualitas. Kualitas di sini bukan berarti harus pakai kamera mahal dan tata pencahayaan yang mewah saat membuat video, tapi lebih kepada kualitas dari isi konten. Untuk itu kita harus menguasai topik dari konten yang kita buat, dan kita pun harus memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Faktor yang kedua yaitu engagement. Engagement adalah interaksi yang diberikan oleh viewer saat menonton video kita, dan ini termasuk like, comment, share, watch time, dan juga audience retention. Ada 4 tips dalam mendapatkan engagement yang tinggi. Pertama, pastikan isi dari video kita bisa menempatkan janji sesuai dengan retitle dan thumbnail video. Jangan sampai membuat banyak penonton kecewa, setidaknya video kita harus bisa memuaskan sebagian orang yang nonton. Kedua, pastikan alur dan pembicaraan di video kita mudah dimengerti oleh penonton. Jangan sampai membuat penonton bingung. Ketiga, gunakan storytelling dan merencanakan dulu struktur video kalian dengan sebaik mungkin. Keempat, gunakan trik-trik editing yang bisa meningkatkan retensi penonton. Pertanyaan yang mungkin timbul di benak kalian, bagaimana video kita bisa ditonton dan menampakkan engagement kalau kita baru saja membuat sebuah channel. Dan pertanyaan tersebut membawa kita kepada faktor yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah relevansi dari sebuah video dengan apa yang dicari viewer, serta relevan juga dengan histori penelusuran dan tontonan mereka. Misalnya kata kunci resep bubur kacang hijau adalah kata kunci yang sering dicari viewer, maka kita bisa membuat video dengan topik resep bubur kacang hijau. Lalu kita sertakan kata kunci tersebut di metadata video kita dengan teknik SEO, singkatan dari Search Engine Optimization. Mata data video itu adalah data-data video seperti title, deskripsi, teks, subtitle, dan lain-lain. Setelah mengupload video, set video tersebut ke private, jangan dipublish dulu. Lalu pastikan video tersebut tidak ada masalah dengan hak cipta. Jangan sampai ada copyright claim seperti ini. Setelah itu, optimasi title video dengan kata kunci seperti di sini. Resep bubur kacang hijau adalah kata kunci yang disertakan dalam title video, diikuti dengan kata yang membantu menarik perhatian viewer. Kata kunci itu tidak harus selalu dipasang di bagian paling awal, bisa juga seperti ini di mana kata kuncinya dimulai dari kata kedua. Selanjutnya adalah optimasi deskripsi video dengan kata kunci. Tulis sebuah deskripsi yang cukup detail dan ravan dengan isi video kita, kira-kira sekitar satu atau dua paragraf, dan sertakan kata kuncinya di bagian awal deskripsi. Idealnya, kata kuncinya ada di kalimat pertama dari deskripsi, lalu ulang lagi kata kuncinya sebanyak satu atau dua kali di kalimat-kalimat lainnya. Sebagai contoh, untuk kata kunci resep bubur kacang hijau, deskripsinya bisa seperti ini. Kata kunci resep bubur kacang hijau saya ulang dua kali di deskripsi ini, lalu di sini ada beberapa pengelolaan kata yang merupakan bagian dari kata kunci. Dan di sini juga saya tambahkan beberapa kata-kata lain yang berkaitan dengan kata kunci utama. Pastikan deskripsinya natural dan masuk akal saat dibaca oleh seseorang. Jangan sampai terlalu banyak mengulang kata kunci, karena algoritma YouTube tidak menyukai hal tersebut. Satu hal penting, jangan melakukan keyword stuffing seperti ini karena YouTube ingin kita menulis deskripsi yang mudah dimengerti oleh manusia. Di deskripsi pun kita bisa menambahkan satu sampai tiga hashtag seperti ini. Menambahkan hashtag ini tidak wajib, tapi bisa kita lakukan jika ada hashtag yang sedang trending dan relevan dengan topik video kita. Hal selanjutnya yang saya sarankan adalah melakukan pengaturan playlist. Di sini kita bisa tambahkan videonya ke playlist yang merupakan kategori dari topik video kita. Misalnya resep masak, atau kita bisa bikin yang baru yaitu resep bubur. Bagaimana dengan settingan teks? YouTube mengatakan di sini bahwa teks memiliki peran yang minimal dalam membantu viewer untuk menemukan video. Artinya, teks tidak akan terlalu mempengaruhi posisi video kita di halaman hasil penelusuran. Ini karena banyak YouTuber yang menyalahgunakan teks untuk mendapatkan view. Contohnya, sebuah video dengan topik resep bubur kacang hijau, tapi menggunakan tag Raffi Ahmad atau Wata Halilintar. Dulu banyak YouTuber yang melakukan hal seperti ini. Dan ini adalah hal yang salah, yang sebetulnya sama sekali tidak membantu dalam mendapatkan view. Ingat, YouTube itu menginginkan relevansi. Jadi selalu gunakan teks yang relevan dengan kata kunci dan isi video. Contohnya seperti ini. Tapi karena teks saat ini sudah tidak dianggap terlalu penting oleh YouTube, saya biasanya mengosongkan settingan teks. Settingan lain yang bisa kita optimalkan adalah settingan bahasa. Saya selalu menyesuaikan dua setting di sini dengan bahasa yang saya gunakan agar video kita hanya direkomendasikan kepada viewer yang berbahasa Indonesia. Settingan selanjutnya adalah kategori. Pastikan kita memilih salah satu kategori yang sesuai atau berkaitan dengan topik video kita. Khusus untuk yang membuat video gaming, maka di sini akan muncul satu settingan tambahan, yaitu judul game. Settingan ini jangan sampai dibiarkan kosong, tapi cari dan pilih judul dari game yang kita mainkan di video. Optimasi lain yang saya anjurkan adalah menambahkan endscreen di akhir video. Di settingan ini kita bisa tambahkan satu video best for viewer, dan satu lagi pilih video yang berkaitan. Untuk durasi munculnya endscreen bisa kita atur di sini. Kalau ada orang yang menonton videonya sampai beres dan mengerik salah satu endscreen, maka hal tersebut akan memberikan sinyal engagement kepada algoritma YouTube. Dan satu lagi optimasi SEO YouTube yang jarang diketahui orang adalah Sebutkan kata kunci yang kita gunakan di awal video kita, tapi pastikan terdengar natural dan masuk akal. Lalu tambahkan traseb atau subtitle ke video kita. Ini karena algoritma YouTube akan membaca kata kunci yang ada di subtitle video. Bisa kita lihat di sini saya melakukan pencarian dengan kata kunci list building. Di salah satu video yang ditampilkan, di titlenya tidak ada kata list building, tapi karena di subtitlenya ada disebutkan kata list building, video ini masuk ke posisi atas hasil pencarian. Menambahkan subtitle itu tidak wajib, tapi bisa membantu jika dilakukan. Setelah semua optimasi beres, kalian bisa publish videonya. Pada awalnya, posisi video kita tidak akan langsung berada di posisi atas, dan viewer yang menemukan video kita pun biasanya tidak banyak. Untuk itu kita bisa memantau perkembangannya dengan melihat analitik video kita. Di sini bisa dilihat kalau traffic source tertinggi untuk video ini adalah halaman penelusuran YouTube. Kalau masuk ke tab engagement, kita bisa lihat chat watch time di sini. Di awal-awal, watch time yang didapat per hari hanya sedikit, tapi terus terjadi peningkatan. 24 jam setelah upload, video ini cuma dapat sedikit view dan bahkan ada satu orang yang unsubscribe. Tapi setidaknya, video ini mendapatkan 3 like, 1 komen, dan jam tayangnya bertambah sekitar 1 jam. Setelah 1 bulan, performanya meningkat dan telah membantu channel ini mendapatkan 60 subscriber sebaru. Setelah 2 bulan, performanya berkembang lebih dari 2 kali lipat. Walaupun view-nya masih di bawah 20 ribu, namun teknik ini sangat membantu dalam mengembangkan channel. Dan hasil ini hanya dari 1 video. Bagaimana jika kita memiliki lebih dari 10 video yang performanya terus meningkat? Dan untuk lebih mempercepat, gunakan kata kunci yang sering dicari, tapi persaingannya rendah. Hal ini sama dengan prinsip ekonomi yang disebut supply and demand. Jika permintaan viewer akan suatu topik cukup banyak, tapi supply video untuk topik tersebut tidak banyak dibuat oleh channel lain, maka channel kita bisa menyediakan video dengan topik tersebut. Dengan begini, video kita bisa lebih cepat mendapatkan ranking tinggi. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui yaitu, thumbnail video yang kita buat harus bisa menarik perhatian supaya viewer tertarik untuk penonton. Percuma jika video kita muncul di halaman pencarian, tapi thumbnailnya tidak menarik perhatian viewer. Viewer tersebut tidak akan mau ngeklik untuk nonton. Thumbnail yang menarik perhatian adalah kunci dalam menambah view. Semakin banyak orang yang tertarik untuk menonton, maka engagement yang diperoleh bisa semakin cepat. Untuk mengetahui cara membuat thumbnail yang menarik, lanjutkan nonton video yang di kiri. Dan untuk mengetahui cara mencari kata kunci yang memiliki persaingan rendah, lanjutkan nonton video yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!